Intro Halo Smart Viewers Welcome to Sore Sore Seru Seru banget Bersama gue Nailah Dan gue Nathan Dan sekarang kita udah ditemuin dengan Javron Alright Kalo kalian semua subscriber gue yang udah lama Kalian pasti tau banget dengan teknik-teknik yang biasa gue pake Di TriVlogP ataupun konten-konten Instagram Yah, Hyperlapse Selamat datang kembali di channel ini And I'm Megri Javronco Di video ini gue mau membahas tuntas mengenai kamera baru gue When it's one of them days Everything go your way And your soundtrack lays like What? Hi Hi Halo semuanya Gue Javron Javron, ini gue perlu bilang dulu ya Ini mohon maaf Gue narsum gue belakangan Ini semuanya Orang yang gue ikutin Gue Kenal lo Liat Maksudnya kenal dalam arti gue Ngeliat Follow lo gitu ya Karena Kayanya karena lo baru beli NIMS lo kali ya Yang 3D tuh Ya bisa jadi Yang 3D tuh yang Saya juga pasti tau tuh yang Kayak misalnya sekali foto tuh bisa langsung banyak gitu kan Dia kalau ngasih Oh iya 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 Tau 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 Ya analog tapi ya Analog Ya bentar, gue pilih deh Anjay Wah langsung di Langsung dibawa nih Diperlihatkan banget nih Temen gue nih Nah itu ya NIMS lo Oh dia yang lensanya 4 ya Gue lupa lagi Lensanya 4 Lu tertarik mulai main analog itu pertama kali dari NIMS lo ini Ya dari NIMS lo Jadi karena emang yang bisa nyiptain stereoscopic secara real gitu itu emang kamera NIMS lo Jadi di awal dulu gue sempet udah kayak Wah gue pengen banget punya kamera ini Cuman kan cuman gak mencukupi untuk membelinya Dan akhirnya gue ngefans sama salah satu tim kolektif Gue cuman ngefans tuh Terus gue ngeliat mereka cara bikinnya Oh pake kamera analog nih Wah susah Terus akhirnya Gue ngakalin Gue pake kamera digital Nah terus gue bikin Terus gue bikin tutorialnya di Youtube Iya 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 Ternyata Terus banyak yang nonton gitu Terus abis dari situ udah mulai Berkembang lagi Berkembang lagi Nah Udah akhirnya bisa beli Eh akhirnya gue malah masuk tim kolektif itu Malah masuk tim kolektif Malah masuk Gue ngidolain tim kolektif itu Dan gue malah masuk ke situ Terus gue kenal orang lebih banyak lagi gitu Iya 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 Gitu jadi maksudnya Keren 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 Gue juga taunya kan itu karena lagi booming banget kan Maksudnya yang kata kredeskopik itu Terus tiba-tiba Temen gue sharing video lu ke gue Makanya terus Wah iya Langsung fix Habis itu langsung gue follow Soalnya kan sekalian Gue juga nonton youtube lu tuh Kayak misalnya untuk tutorial Banyak tutorial juga youtube Sebenernya kalau youtube sendiri lu mulainya dari kapan sih Javron? Dua tahun yang lalu apa ya Yang bener-bener Tapi sebenernya youtube itu lebih ke iseng-iseng kalau sekarang Oh gitu Jadi gue lebih dapet Penghasilan itu lebih dari freelance Jadi ke freelance Nah kalau youtube cu iseng-iseng Terus ya kayak bonus lah Iseng-iseng bonus Nah ngomong-ngomong Ini kan tiba-tiba jadi ngomongin pekerjaan nih ya Ngomongin pekerjaan nih Apalagi lagi keadaan pandemi covid-19 gini nih Itu mempengaruhi lu sendiri gak sih? Sangat Apalagi bagian Apa ya Produksi ya Kan misalnya Kalau editing gue masih dapet beberapa gitu Dari entah ada bokap lah Tiba-tiba Oh ini buat bengkel long Editin video gini Atau tiba-tiba temen Video clip Lirik video Bisa gak pernah Oh bisa gitu Cuman untuk yang produksi Biasa kan gue juga Freelance juga Untuk sebagai videographer Dan juga Yang lain Dan gue bisa ngetim sama anak-anak Dan Ya lumayan lah Sekali projectan bisa buat nutup Beberapa minggu Makan dan lain-lain Nah Waktu pandemik mulai Cetes Selanupan bantai Apalagi yang Faktor yang paling Kena itu Di Di bagian wedding Jadi temen-temen gue yang Weddingan juga itu Mereka bener-bener mati Bukan dalam artian pekerjaannya Kayak udah gak ada Selama 2 bulan Dan itu ada yang cicilannya Bingung lah Gimana bayarnya Gak beneran Wah itu Parah sih emang Pandemik Terus abis itu Di minggu Eh bulan kedua Pandemik Gue mikir kan Aduh ini gue gak bisa gini mulu Nih gue harus bikin terobosan baru Terus gue mikir Apa ide-ide yang belum gue eksekusi Terus abis itu Oh iya nih Kaos nih Kaos nih Gue pernah Pikiran untuk bikin kaos Kan gitu Gue pikiran banget bikin kaos Yang udah gue konsep Dari jaman dulu Dan gue di youtube kan Gue bikin series Namanya The Six Eye Dimana di The Six Eye itu Setiap video sebenernya ada simbolis Dari sesuatu Hidup gue gitu Misalkan yang pertama itu Unboxing Dimana itu gue lahir Terus gue punya Nimslo Terus abis itu Yang kedua itu Ada freelance Terus yang ketiga Ada Banyak pokoknya Ntar ada friends Family Jadi gue bakal niritain juga Keluarga gue Dan lain-lain Lalu apa lagi ya Ya Tapi pertanyaannya apa deh Aku nyambung Tadi ngomongin pekerjaan ya Tapi akhirnya sampai Pekerjaan Pandemi Tapi kalo Ngomongin Mengenai Si baju itu Gue juga Menarik sih Maksudnya Kayak jarang aja gak sih men Maksudnya Buat temen-temen juga yang belum liat Nanti Akan gue share juga Gimana sih Penampilan dari si Bajunya ini Soalnya Kalo misalnya di belakang itu Kayak bisa discan lewat Filter Instagram ya Bener ya Ya Lewat filter Instagram Instagram aja gitu Futuristik banget tuh kayaknya Ya Futuristik Bener Futuristik banget Soalnya kayak Bener Dua tahun yang lalu Itu pertama gue ngeliat Sebuah Bukan seniman Apa ya Apa Pameran Jadi ada pameran lukisan Dan gue ngeliat Disana tuh ada barcode-barcode Yang bisa discan jadi Sebuah artworknya keluar Atau bergerak Terus gue kepikiran gitu Kenapa kita gak menggunakan ini Sebagai futuristik di baju gitu Kayak Itu Kayak next level banget Jadi lo gak cuman beli Sebuah baju yang Enak digunakan Tapi disitu Emang ada nilai Yang value-nya gede Sebagai artworknya itu gitu Nah terus gue masukin lah Gue masukin desain-desain Yang emang itu Gue banget sama Sesuai konsep Yang merch yang gue pengen gitu Makanya ada gambar nips loh Karena emang itu temanya The six idols Keren 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 Berarti Eh Nela dulu Mohon maaf Nata dulu deh silahkan Nata dulu Gak apa Nata dulu aja silahkan Oke baik Tapi nih Si Javron Kenapa Lu ada prosesnya ini Kenapa bisa sampai 2 tahun sih Atau karena memang ada Kesurutan-kesurutan Atau memang ribet Untuk desain si Eh Si Javron Enggak sih Karena emang Dulu itu Kalo dulu Kita kan harus beli Sebuah software Untuk membuat Skenannya gitu Jadi gue kepikiran Untuk kayak Aduh harga skenannya segini Kalo gue bikin kaos gini Berarti harga kaosnya Bisa mahal banget nih Dan itu Dan 2 tahun yang lalu pun Gue mikir kayak Gue bukan siapa-siapa Ya sekarang juga bukan Siapa-siapa sih Mereka 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 untuk meroket nih Jadi kayak Apa ya Followernya masih Belum ada apa-apanya Terus yang kenal gue juga Hanya beberapa temen doang Jadi Kayak Gue kayaknya gak bakal worth it banget Kalo gue jualan sekarang gitu Dan Yang beli pun akan dikit Jadi kayak Ya ntar dulu deh gitu Dan Kemaren itu Nah Oh iya 2 hari lalu 2 hari lalu Gue bikin PO lagi 1 jam langsung full Cuman 1 jam Mohon maaf Gue gelap dikit Gue pengen order Lalu itu beneran Serius Mohon maaf Bener langsung abis Ya ampun Busek Banyak banget itu Ada sekitar 30 orang yang Wah abang kok gue telat ya Iya Aduh Natan salah satu dari 30 orang Itu berarti ya Bener deh Busek itu kapan lagi Maksudnya Lu kalo misalnya pake kaos itu Bisa jadi bahan Omongan juga Eh guys Coba cek Ini di belakang gue Scan Bener bener Kayak Ini lucu juga ya Berarti sekalian buat Promo si Javron juga Kalo orang pake Coba scan deh Pake filter Filternya Filternya Javron Mohon maaf Iya Iya bener juga Dan apa ya Di depan itu kan Cuma filter muka Jadi kayak Orang ngeliat kayak Oh Bang Javron Bikin filter muka doang Padahal sebenernya di belakang Bisa buat check-in gitu Ya itu something yang Pun gak bisa Lu Bisa juga Orang kalo pengen Paling ke Buka laptop Atau apa Kan ada Artlog gue tuh Bisa di scan juga Dari situ Kalau emang Cuma pengen iseng Tapi kan kalo di baju Itu kayak Proutnya nambah Yoi bener Itu yang gue maksud Iya bener I bring something different Pamernya nambah Pamernya sesuatu Yang baru Gitu kan Gitu Nah Tapi ini Coba kita tarik kilas Balik ke belakang Lagi ya Nah Oke Ya Javron Lu kalo misalnya Bisa menggambarkan diri lu Ini sebagai apa Content creator Video creator Atau videographer Photographer Atau gimana Bilang Oke kalo gue ya Gue sendiri Bisa dibilang Content creator Karena Kalo di youtube Sama instagram Otomatis gue content creator Tapi di dunia lain Gue juga freelancer Sebagai videographer Sama editor Gitu Terus Abis itu Apalagi Kalo fotografi itu Gue cuman Passion doang sih Bukan passion Fotografi lebih Oke Jadi kalo yang Yang lain kan Gue tekanin ke passion Kalo yang Fotografi ini Cuman hobi Jadi kayak Iseng-iseng doang lah Yang penting happy Misalkan jalan kemana Terus ngefoto Cewek gue Tau ngefoto model Gitu tuh Cuman Bonus untuk Mengisi Apa ya Waktu Untuk Tapi positif Positif Bener Dan bisa jadi Konten Youtube lu juga Gitu kan Bener Gitu Tapi kalo misalnya Untuk di bagian Porsinya nih Youtube Dalam prioritas Lu Bisa dibilang Nomor berapa Sekarang Sekarang Prioritas Youtube Itu nomor tiga Nomor tiga Pertama itu kuliah Oh siap Mantap Bener Wow Mantap Mantap Bagus Mantap Ngomong-ngomong Binus Binus tuh Adalah Salah satu tempat Gimana Soalnya gue dulu Tinggalnya di Binus juga Di Kemanggisan gue Oke Javron itu Singkatan dari Jakarta Afternoon Iya Iya Lali di Jakarta Dan gue tinggal di Binus Sampai SMP Kelas tiga SMP kelas tiga Dan gue sering main warnet Disana Nah itu dia Kapan gue memulai Menjadi videographer Itu kan Ya tiga tahun yang lalu lah Dan sebelum gue jadi Videographer gue itu Gamer yang Adikcik parah Makanya Terbawa dari sini ya Terbawa dari sini Iya Jadi kalo di Binus kan Dulu banyak warnet gitu kan Nah ya gue Sampai sekarang juga sih Enggak sih Jadi gue salah satu Gembel warnet disana dulu lah Seru ya maksudnya Oke Jadi dari situ Jadi Eh maaf Mohon maaf nih Kenapa jadi hilang juga Waduh Nathan Kemana Nathan Nathan baru Menggunakan teknologi baru nih Ini mohon maaf Asal gue pengen kasih tau ya Ini gue Thanks to Untuk Glenn Prasete Ini sebentar dulu kita Karena minggu lalu Yang ngajarin gue Untuk pindah Jadi ke HP Ini dia nih Javron Lo tau gak Javron Kalo misalnya memang Dari webcam bisa dipilihin ke HP Gue baru tau bos Ini gue juga pake HP Kayaknya Javron juga deh Iya makanya Javron juga pake HP juga Gue memperhatikan Tapi jadi gue PC Cuman kameranya di HP Iya bener-bener Kameranya poni ke Ke wifi Oke Nore Gue telat ya Mohon maaf Ini cukup internesonya Cukup internesonya Nah Oh iya Javron Dari awal kan Jadi sebenernya Javron itu Memang singkatan dari Jakarta Afternoon Gitu Yap Bener Akhirnya jadi Syok banget gue Jadi nama Panggung lo lah Gitu bisa dibilang ya Javron Sebenernya nama asli Itu nama asli Oh nama asli Sorry Itu nama asli Jadi dulu Karena Jakarta Afternoon Tapi gue mikirnya Karena kan apa ya Nama gue kan Javron McCree Terus gue mikir Kayak gue pengen Sesuatu yang beda Kayak sesuatu yang Orang kan pasti susah Untuk menyebutkan Kalimat kedua gue Eh Kata keduanya kan Yang McCree Jadi gue taruh di depan Gue nakalinin McCree Javron Kayak gitu Jadi orang Tepetan yang sama belakang Dan ya Itulah gue Hanya di Instagram Sama Youtube McCree Javron McCree Javron Nah itu ya Mohon maaf Ini untuk yang tadi Nama belakangnya itu Satu studio Ini kita Mencari-cari Namanya Javron ini Unik banget ya Sampai Nathan aja Ngiranya itu nama panggung Tau gak? Semua subscriber pun pada gitu Tapi ketika gue Pernah instastory Instastory di Apa namanya Oh Nomor rekening Kemarin kan nomor rekening Rekening Nama asli bang Oh iya Nama asli Itu makanya Tapi Lu dengan nama lo ini Ada pernah menemukan Hal-hal lucu gak sih Misalnya ketemu orang Orang bule lagi Javron Wait Are you Indonesian? Ya gitu kan Bener-bener Kalau bule sih masih Oh iya-iya aja Paling ya Jadi gue juga punya Temen beberapa bule Yang dari Entah itu Rusia Polandia Cina Ketemunya juga Gara online sih Ada yang Tinder lah Ada yang Tapi cuma jadi temen Gue kan suka orang Oh gitu Tergaung sama banyak orang gitu Mantap Terus Ada yang lewat Instagram Terus Hingga akhirnya ketemu Terus kolaborasi Terus dia ngedance Gitu kan Itu unik sih Dah Sebenernya gue juga gak jago-jago Bahasa Inggris Cuma gue berani aja Untuk ngomong Akhirnya Makin lama Kayak terbiasa Nah Gitu Oke deh Nah Itu kan dari nama lo Terus dari Lo pertama kali Akhirnya Sampai cerita tadi Ampe di minus dong bos Itu mulai suka Videografi ya Nah Akhirnya mulai jadi bikin lo Kayak Turning point Akhirnya Oke ini bisa Gue seriusan Untuk jadi pemasukan gue Itu gimana ceritanya Itu pertama Sebenernya Gue singkat aja Jadi dulu gue pernah Putus lah sama seorang cewek Waktu gue masih gamer Gitu kan Terus gue Wah sakit hati gitu kan Aduh Ikan curhat Nah abis dari situ Gue nelfon nyokap Terus nyokap gue bilang Kayak Coba lo ganti hobi deh Jangan ngegame doang Lo nyari sesuatu yang lebih nyata Apa ya Terus main panah Kayak apa Yang lain pokoknya Gitu kan Terus gue mikir Suatu ketika Ada temen gue Anak band Itu tuh Manggung Terus dia ngajak gue Nongkrong Kan gue jarang banget Nongkrong namanya juga Gamer Cooper Gak tau dunia luar Gitu kan dulu Tentang saya bisa Nonton band-bandan Dan disitu gue Bengong kan Bingung ngapain Gue gak bisa Diam orangnya Terus gue Pake hape gue Hpe Cina Gue videoin Nah kebetulan Gue pernah Ngedit-ngedit Katukat doang Buat ngerjain Tugas waktu SM Apa ya Katukat doang Di Sony Vegas dulu Nama softwarenya Nah yaudah Gue shoot Terus gue edit Dan Wah gue upload Instagram Kok seru nih Gue punya sesuatu Yang bisa gue upload Instagram Terus Yaudah Setiap minggu Gue selalu Menekankan diri gue Untuk nge-upload Suatu video Terus kayak Entah Apapun itu videonya Gue shoot aja Gue shoot Edit Shoot Edit Upload Oke Oke Itu akhirnya Jadi konsistensi juga ya Dari Dari Javronnya sendiri Jadinya malah Bikin cuan kan Akhirnya Ya Kayak gak ada yang tau sih Sebenernya Iya bener Yang Dulu kan Tujuannya gak cuan Jadi tujuannya Kayak Gue pengen Gue gak pengen Nganggur di rumah Karena gue dulu Pengen create something aja Gitu kali ya Kalau dulu kan Mainan gue mungkin game Gitu Kalau sekarang gue mainannya Sesuatu yang beda Gitu Jadi kayak Oh ini game gue yang baru Gitu Kayak challenge baru Oke Berarti kalau mau disimpulkan Sebenernya lu baru Mulai aktif di Instagram Untuk kayak Bangun Dari hasil-hasil Video lu itu Dari sejak Kapan sih Itu kan tadi Dari itu Tahun berapa sebenernya Iya Sama Bareng Instagram sama Youtube itu Dua tahun yang lalu Dulu Makanya Rada simbang sih Kayak Youtube itu 75 ribu Kalau Instagram 32 Gitu Gak terlalu jauh Kan ada yang Youtuber Tiba-tiba Viral Vuz gitu kan Instagramnya Cuma berapa Instagramnya cuma 10 ribu Tapi subscribernya 100 ribu Ya beda-beda orang Kalau gue kan tetep Nekanin untuk Eh jangan lupa Cek Instagram gue Karena gue lebih Sering upload disana Jadi Namanya kayak Cross platform Cross platform Iya bener-bener Nah Kalau misalnya Berikutnya juga nih Dari Lu juga Javron Kalau misalkan Sekarang ini Semenjak lu ada Ini kan kita lagi Masa pandemi Gitu kan Sekarang masih Di rumah-rumah Ini juga Makanya shootingnya Masih Dalam kondisi Zoom juga Iya bener Social distancing Social distancing Bener banget Nah Kalau misalnya sekarang ini Berarti lu Memberatkan di Youtube Juga kah Atau masih cuma Di Instagram Terus sekarang Gara-gara pandemik Ini gue Lebih sering Bimbingan skripsi Sebenernya Benar-benar lain kan Bagus Bagus Soalnya Pendidikan nomor 1 Bener Jadi gue Di Jogja ini Kan gue Numpang kuliah Sebenernya Nah Terus gue sekarang Udah semester 10 Ya karena Biasalah Dulu terlalu Ngejar karir Dan gara-gara Dulu kan Kalau bimbingan Biasanya nih Kita kan Janjin sama dosen Tapi dapetnya pagi lah Entah siang Dan kita harus ke kampus Nah gara-gara pandemi Ini Gue jadi kayak Bisa kapan aja Itu entah siang Entah sore Gak pagi Jadi kayak Wah ini kesempatan gue Untuk kerjain skripsi gue Yang tertunda nih Yang udah 2 tahun Gak gue apa-apain It's time Dan akhirnya Selama pandemi ini Gue 2 bulan Gue dari bab 1 Itu udah bab 4 sekarang Mantap Keren banget Coba kita tanya Nathan Sehatan bagaimana Perkelanjutan Ini Ini sekilas info ya Kita bertiga Berarti lagi dalam skripsian nih Kita bertiga lagi skripsian Berarti ini Makanya gue relate banget Kayak Oh my god Tapi tahan dulu ya Smart viewers ya Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol Lebih lanjut lagi Ngomong-ngobrol tentang Pegiatan-kegiatan Javron juga Pokoknya jangan kemana-mana Tetap di suara-suara seru Seru banget Seru banget Mantep